Melalui Instagram pribadinya, Jonathan Cantilana mengisyaratkan akan hengkang dari PSIS Semarang begitu Liga 1 putaran pertama rampung. Padahal sang pemain baru saja mencetak gol saat PSIS Semarang mengalahkan Madura United FC 3-0 dalam lanjutan Liga 1. Di tengah penantian lanjutan Liga 2 2022, PSMS Medan mengumumkan bahwa mereka resmi melepas 5 pemainnya. Para pemain tersebut adalah Arief Suyono, Beni Otovianto, Iwan Tuharea, Duni Hirawan, dan Kevin Armedia. Kontra kelima pemain tersebut memang sudah habis dan tidak diperpanjang oleh manajemen klub. Informasi dilepasnya Arief Suyono dan keempat pemain lainnya diumumkan melalui unggahan di akun Instagram resmi klub. Menjelang kembali bergulirnya Liga 2 2022, FC Bekasi City mengumumkan telah menambah amunisi di sektor bekkiri dengan mendatangkan Zahran Payat Suparadipa yang sebelumnya bermain di Maperik FC Liga 3 Bantan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!